Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara Permasalahan yang akan dibahas Pertama, pengertian ketahanan nasional dan bela negara secara etimologi Kedua, pengertian ketahanan nasional dan bela negara secara terminologi Ketiga, esensi dan urgensi ketahanan nasional Keempat, esensi dan urgensi bela negara Kelima, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara Enam, ancaman dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara Secara etimologi, kata-kata ketahanan nasional dan bela negara dapat diulaikan sebagai berikut Pertama, ketahanan berasal dari kata tahan Yang berarti kemampuan untuk bertahan atau melawan tekanan, ancaman, atau gangguan Kedua, nasional merujuk pada entitas bangsa atau negara Jadi, ketahanan nasional pada dasarnya mengacu pada kemampuan sebuah negara atau bangsa untuk bertahan dan melindungi dirinya dari berbagai ancaman dan tekanan baik dari dalam maupun dari luar Sementara itu, bela negara dapat diulaikan sebagai berikut Satu, bela berasal dari kata belas yang berarti cinta atau sayang Yang kedua, negara merujuk pada entitas politik yang mengatur suatu wilayah dan rakyat di dalamnya Jadi, bela negara dalam konteks etimologi adalah tindakan atau sikap cinta dan kesetiaan terhadap negara yang mencakup upaya untuk melindungi, mempertahankan, dan mendukung keberlangsungan eksistensi serta kepentingan negara Ketahanan nasional atau national resilience yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan sebutan TANAS merupakan sebuah konsep vital dalam rangka kenegaraan Indonesia Konsep ini menyoroti pentingnya kemampuan suatu bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuannya menghadapi berbagai ancaman serta memenuhi kebutuhan hidupnya Ketahanan nasional mencakup upaya memperkuat daya dukung kehidupan bangsa dan memastikan bahwa negara tersebut dapat tetap berkelanjutan menuju kesejahteraan Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional diwujudkan melalui konsep bela negara yang menggerisbawahi peran serta aktif seluruh warga negara dalam mendukung dan menjaga keamanan serta kedaulatan negara Kekuatan ketahanan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri atas 3 unsur alamiah atau trigatra dan 5 unsur sosial atau pancagatra di mana trigatra meliputi gatra letak dan kedudukan geografis gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk Sedangkan pancagatra meliputi gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan Terdapat beberapa macam bentuk bela negara di antaranya sebagai berikut Pertama, mengikuti pendidikan keluarga negaraan Kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi Ketiga, pengabdian kepada lingkungan Keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan Kelima, menjadi sukarelawan Keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual Ketujuh, membayar pajak Dari historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan China Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indosina Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara Atau khususnya para petinggi militer Untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis Padahal negara-negara lain banyak yang berguburan Dilihat dari sosiologis, ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah perang dengan terhadap budaya dan kebangsaan Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri Dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri Dilihat dari politik, ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia Yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung Esensi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan, keamanan, dan eksistensinya dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri Ini mencakup berbagai aspek seperti pertahanan militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sumber daya manusia Orgensi ketahanan nasional muncul karena negara-negara menghadapi berbagai tantangan Termasuk konflik bersenjata, terorisme, bencana alam, perubahan biopolitik, dan ancaman cyber Dalam dunia yang konteks ini, ketahanan nasional menjadi landasan untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan kesejahteraan suatu negara Ini juga berperan dalam mempromosikan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial Oleh karena itu, memahami, memperkuat, dan menjaga ketahanan nasional adalah tugas utama setiap pemerintah Untuk melindungi kepentingan dan keamanan warganya serta menjaga eksistensi negara dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandaskan oleh kecintaan terhadap tanah air Serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang dan Dasar 1945 A. Bela negara fisik Pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau RATI Yang terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, dan organisasi kemasyarakat pemuda Yang telah mengikuti pendidikan dasar militer yang mempunyai 4 fungsi ketertiban umum Penindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat B. Bela negara non-fisik Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga negaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi Misalnya dengan cara mengikuti pendidikan keluarga negaraan Baik melalui jalur formal dan jalur non-formal Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara Berperan aktif dalam menanggulani ancaman dan sebagainya Terima kasih apabila ada kesalahan mohon maaf Jika ada yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar Bye-bye